Baik kita lanjutkan ya rekan-rekan mahasiswa Jadi selanjutnya adalah kelompok 6 Silahkan mempresentasikan hasil observasinya Di SMK BLK Bandar Lampung Siapa yang menjadi moderator perwakilan kelompok 1? Kita tunggu yang menjadi moderator Terima kasih Tidak ada kelompok 1 rekan-rekan mahasiswa Ada Bu Oke Silahkan Imam Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ibu dan rekan-rekan semua Baik disini saya sebagai moderator Akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini Yaitu pada kelompok 6 Yaitu observasi laboratorium di SMK BLK Bandar Lampung Baik untuk anggota-anggota kelompok Yang pertama ada Hayatunisa Kemudian ada Adi Sekarizki Kemudian ada Pungkas Aryan Adiputra Kemudian ada Sadam Maulana Dan yang terakhir ada Deki Andriansyah Baik Untuk presentasi yang pertama Yang akan disampaikan oleh Pungkas Aroyan Adiputra Kepada saudara Pungkas dipersilakan Baik terima kasih moderator Disini saya akan menjelaskan tentang Gambaran Umum Sekolah Atau kata belakang dalam sekolah Next slide Sekolah Menengah Kejuruan SMK Binar Laki Karya Bandar Lampung Adalah sebuah lembaga pendidikan kejuruan Yang terletak di Kota Bandar Lampung Indonesia SMK BLK Bandar Lampung ini didirikan Untuk memberikan pelatihan vokasional kepada siswa Agar mereka dapat memiliki keterampilan yang diperlukan Untuk memasuki dunia kerja Atau melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi Kemudian secara keseluruhan SMK BLK Bandar Lampung ini adalah Lembaga pendidikan kejuruan yang berfokus Pada pengembangan keterampilan praktis siswa Dalam berbagai bidang kejuruan Melalui kombinasi pembelajaran teori dan praktik Serta kerjasama dengan industri SMK BLK Bandar Lampung ini Berupaya mempersiapkan siswa Untuk sukses dalam dunia kerja Atau melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Saya kembalikan kepada moderator Baik, terima kasih untuk saudara pungkas Untuk selanjutnya Akan disampaikan oleh saudara Sardam Maulana Kepada Sardam Maulana di Persilap Oke, baik, terima kasih moderator Kemudian materi selanjutnya Yaitu ada kompetensi kalian Di SMK BLK SMK Binaratif Karya Bandar Lampung Terdapat beberapa kompetensi kalian Sebagai berikut Yang pertama itu ada teknik jaringan Tendaga listrik Kemudian teknik kendaraan ringan otomotif Kemudian teknik dan bisnis sepeda motor Kemudian teknik komputer dan jaringan Dan yang terakhir ada di cafe Atau desain komunikasi visual Oke, disini ada visi SMK Binaratif Karya Yaitu visinya mewujudkan insan berahlak mulia Unggul, kompetitif Dan berwawasan budaya Ada pun misi SMK Bina BLK Yang pertama ada menanamkan keimanan Dan ketakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa Kemudian ada melaksanakan pembelajaran aktif Kreatif, efektif, dan inovatif Kemudian menjalin sama antar warga sekolah yang harmonis Dan yang terakhir melaksanakan pengelolaan Dan pengembangan sekolah yang berbasis Informasi atau teknologi Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Saya kembalikan kemudian Baik, terima kasih untuk Saudara Sadam Maulana Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Adiska Rizky Saputra Kepada Saudara Adiska, dipersilakan Baik, terima kasih moderator Saya akan menjelaskan Yang kedua yaitu adalah Perasarana dari Ruang Laboratorium Komputer SMK BRK Ya, next Ya, terdapat disini ada terdapat dua ruangan Yang pertama ruangan laboratorium Dimana dari hasil observasi ini dilakukan SMK Bindang Lati Karya memiliki luas laboratorium Sekitar 180 meter persegi Yang dimana ruangan ini digunakan Dalam pembelajaran praktik beserta didik Yang kedua Terdapat ruang penyimpanan dan instruktur Menurut Permendiknas nomor 40 tahun 2008 Dimana dimaksud dengan ruang guru Praktik atau instruktur adalah Ruangan kerja instruktur dalam ruangan Praktik atau bengkel Kerja atau studio Dimana untuk hasil observasi yang dilakukan ini Terdapat ruang penyimpanan laboratorium jurusan TKJ Yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data Inventaris peralatan komputer Bahan ajar Modul ajar Penyimpanan hasil karya siswa Serta digunakan sebagai ruangan perbaikan komputer Apabila mengalami kerusakan Dan disini terdapat Detal-detal dari fasilitas Di ruangan laboratorium Yang dimana untuk luas ruangannya Terdapat kondisinya baik Yang dimana 12 x 9 Yaitu kita bisa menghitung sendiri Sama dengan 180 meter Dan untuk seluruhan tinggi bangunan Sekitar 4 meter Dalam kondisi baik Untuk pintu utamanya juga baik Dan penerangan utamanya juga Jumlah RAM komputernya baik Nah disini terdapat jumlah meja komputer Yang terdapat jumlahnya ada 50 buah Untuk selanjutnya ada jumlah meja Dan kursi untuk guru pengajar Terdapat 1 buah Kemudian ada jumlah perangkat komputer Ada 50 set Kemudian LCD viewer Yang dimana terdapat 1 buah LCD Dan 1 buah layar operator Untuk jumlah papan tulisnya yaitu 1 buah Jumlah AC nya 3 Jumlah printernya 1 Dan jumlah kipas anginnya 1 Yang dimana Kita terdapat kondisi itu Karena gendung baru Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan Saya kembalikan ke Modera Atau Atau Oleh saudari Hayatunisa Kepada saudari Hayatunisa Dipersilakan Baik terima kasih kepada moderator Disini saya akan menyampaikan Sarana Ruang laboratorium komputer Yang ada di SMK Belk Sarana dalam laboratorium komputer Meliputi Perabot Meja Kursi dan lemari penyimpanan Peralatan pendidikan Serta media pendidikan Sarana yang ada di dalam laboratorium komputer Di SMK Binalatih Kateria Sudah lengkap dan sesuai dengan standar Dalam permendiknas Nomor 40 tahun 2008 Kondisi sarana sangat baik dan bagus Kemudian ini untuk detail Perabot di ruang laboratorium komputer Yang pertama Jenisnya adalah Perabot Lab komputer Kursi itu ada 50 buah Jadi satu peserta Satu kursi Kemudian Meja juga sama Ini satu peserta Dan satu Satu peserta Satu kursi Lalu ada lemari Alat Itu ada dua jumlahnya Kemudian lemari penyimpanan Juga ada satu Dan semua dalam kondisi baik Kemudian disini Ada data peralatan pendidikan Media pendidikan Dan perlengkapan lainnya Yang pertama Peralatan pendidikan Untuk total keseluruhan Dari unit komputer Itu ada 80 set Jadi Satu Satu ruangan itu Ada 50 set Dan ada sisa kelebihan 30 set Jadi sudah sesuai dengan Permendiknas Kemudian untuk kabelan Itu ada dua roll Kabelan Kemudian stabilizer Itu ada tiga buah Lalu Selanjutnya dalam tester Perlengkapan itu ada 5 Lalu ada Access point indoor Itu ada 6 Kemudian printer itu ada Satu Dan semua dalam kondisi baik Kemudian media pendidikan Disini ada papan tulis Jumlahnya satu Layar proyekter satu Kemudian LCD Kemudian LCD atau proyekter Itu ada dua buah Lalu perlengkapan lainnya Seperti Socket listrik Listrik itu ada 10 10 socket listrik Kemudian alat pemadam Itu ada satu Peralatan P3K atau K3 Itu ada satu Kemudian tempat sampah Itu ada dua Lalu jam dinding Ada tiga Dan semua dalam kondisi baik Baik terima kasih Saya kembalikan ke moderator Baik terima kasih Untuk saudari Hayatun Nisa Kemudian untuk Pemaparan yang terakhir Yaitu Akan disampaikan oleh Saudara Deki Andrian Shah Kepada saudara Deki Dipersilakan Baik terima kasih moderator Selanjutnya yaitu adalah Manajemen laboratorium komputer Dari hasil observasi Yang kami lakukan Di SMK WLK kemarin Itu terdapat beberapa poin Terkait manajemen Yang pertama Meliputi perencanaan Proses perencanaan dilakukan Dengan mengatur Penggunaan laboratorium komputer Termasuk jadwal penggunaan Dan prioritas penggunaan Laboratorium komputer Lalu yang kedua Pemeliharaan Pemeliharaan di sini Termasuk Pemeliharaan perangkat keras Dan juga perangkat lunak Pemeliharaan perangkat keras Dilakukan secara berkala Oleh tim teknis Yaitu melakukan Perawatan rutin Pembaruan Dan juga Identifikasi Terkait Perangkat keras mana Yang masih layak Untuk dipakai Ataupun sudah tidak layak pakai Lalu juga Begitupun perangkat lunak Perangkat lunak Perangkat lunak di sini Tim teknis Melakukan Pengecekan perangkat lunak Yang ada di komputer Dengan cara Melihat perangkat lunak tersebut Apakah Sudah Menggunakan Aplikasi Ataupun sistem operasi Yang baru Dengan menyesuaikan Perangkat keras yang ada Lalu Selanjutnya Yaitu adalah Kamanan dan privasi Di keamanan dan privasi Tim teknis Memastikan sistem keamanan dan privasi Terpasang dan terlindungi dengan baik Termasuk pengaturan akses Yang tepat Yakni Setiap komputer dibatasi Untuk hak aksesnya Dan untuk mengakses hal tertentu Harus memasukkan kode password Untuk membuka akses Jadi data-data Yang ada di dalam Komputer Itu tidak bisa Sembarangan Dicuri Ataupun diambil oleh orang lain Kita perlu menggunakan Kode password Ataupun Kode aksesnya Untuk membuka Data-data Yang Dianggap penting Lalu selanjutnya Inventarisasi Laboratorium komputer Dalam inventaris Itu Kami rangkum Dalam empat poin Yang pertama Identifikasi Identifikasi perangkat keras Dan juga perangkat lunak Dengan cara Membuat daftar lengkap Perangkat keras Yang ada di laboratorium Seperti komputer Monitor Keyboard Mouse Dan perangkat jaringan Juga mencatat Versi perangkat lunak Yang terinstall Di setiap komputer Lalu Pemeliharaan Dalam pemeliharaan Tim teknis Mencatat Informasi penting Tentang setiap Tentang setiap Perangkat keras Dan perangkat lunak Termasuk Nomor seri Tanggal pembelian Garansi Dan juga Reward Pengaturan aset Dalam pengaturan aset Tim teknis Melakukan pecatatan Kepemilikan Dan penggunaan Perangkat keras Dan perangkat lunak Termasuk Peminjaman Dan pengembalian Kepada individu Atau program Keahlian tertentu Selanjutnya Poin yang keempat Yaitu Audit Dan inventaris Dalam hal itu Tim teknis Melakukan audit Rutin Untuk memastikan Semua perangkat keras Dan perangkat lunak Dicatat dengan benar Dan melakukan Inventarisasi Untuk memeriksa Kecocokan antara Catatan dan inventaris Fisik laboratorium Selanjutnya Itu adalah kesimpulan Pada Kesimpulannya Pada Pada perasarana Laboratorium komputer Jurusen TKJ Yang sudah diobservasi Memiliki perasarana Yang sudah Sesuai dengan Standar dari Permenkes Perasarana Seperti ruang Laboratorium Ruang penyimpanan Dan ruang Instruktur Telah melampaui Standar Dan dalam kondisi Yang baik Lalu Di sarana Laboratorium Komputer Jurusan TKJ Juga Di BLK Yang sudah Diobservasi Memiliki Sarana Yang sangat Memadai Termasuk Perabot Media Pendidikan Alat Pendidikan Dan juga Perangkat Jaringan Semuanya Terawat dengan Baik Serta dalam Kondisi yang Bagus Lalu Dalam Manajemen Laboratorium Dalam Manajemen Laboratorium Komputer Sudah dilakukan Dengan baik Yang meliputi Perencanaan Pemeliharaan Perangkat Lunak Dan perangkat Keras Serta Kamanan Privasi Data Lalu Yang terakhir Yaitu Inventarisasi Laboratorium Dalam Inventarisasi Laboratorium Sudah dikelola Dengan baik Namun Sayangnya Hanya ada Satu SOP Yang ada Yaitu SOP Tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Sementara Untuk SOP Yang lainnya Itu Tidak ada Selanjutnya Yaitu Adalah Lampiran 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 Dari Kelompok kami Pada saat Observasi Di lapangan Mungkin Cukup Sampai Di sini Presentasi Yang kami Sampaikan Bila ada Kesalahan Kami mohon Maaf Bila ada Perasaan Mohon Diungkapkan Sekian Terima kasih Saya kembalikan Kemudator Baik Terima kasih Untuk Saudara Dekian Riansyah Untuk Selanjutnya Yaitu Sesi Tanya Jawab Dipersilahkan Untuk Rekan-rekan Semua Untuk Masing-masing Perwakilan Kelompok Mengajukan Pertanyaan Untuk Kelompok 6 Dipersilahkan Ayo Perwakilan Kelompok Yang belum Bersuara Silahkan Terima kasih Bagaimana Bagaimana Rekan-rekan Semua Ada yang Ingin Ditanyakan Oke Jika tidak ada Silahkan ditutup Dan saya yang akan Bertanya Baik Ibu Mungkin Itu saja Presentasi Dari Kelompok 6 Saya disini Sebagai Moderator Jika ada Kesalahan Saya mohon Maaf Dan Kepada Allah Saya mohon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Imam yang sudah Memoderatori Presentasi Kelompok 6 Ada pertanyaan Dwi Di kolom chat Boleh ditanggapi oleh Kelompok 6 Bagaimana Prosedur Pengadaan Dan Peminjaman Alat Di lab Komputer Silahkan Kelompok 6 Boleh stop Share juga Yang menjawab Nisa Ya Oke Dini menjawab Pertanyaan dari Dwi Untuk Prosedur Dalam Pengadaan Dan Peminjaman Alat Di laboratorium Komputer Nah Untuk Prosedur Pengadaannya Itu yang pertama Itu dicek dulu Diadakan Survei Nah Survei ini Dilakukan Sesuai dengan Situasi yang ada Jadi Kalau misalkan Di laboratorium Itu Dia Lagi Digunakan Untuk Kegiatan Belajar Mengajar Maka Surveinya Nanti Dialihkan Lagi Pada saat Kegiatan Belajar Mengajar Itu Sudang Tidak ada Dan Nantikan Si Instruktur Itu Pasti Bakal Menyampaikan Kepada Laboran Bahwa Kekurangan Alat Atau Ada Beberapa Alat Yang Harus Diadakan Atau Ada Beberapa Alat Yang Harus Diganti Nanti Dari Pihak Teknik Dan Juga Laboran Ini Sama-sama Mendata Mendata Apa Barang Barang Atau Alat Ataupun Yang Lain Yang Harus Diadakan Kemudian Nanti Dibuatkan Laporan Jadi Laporan Itu Mungkin Nanti Disampaikan Oleh Kepala Lab Kemudian Dari Kepala Lab Disampaikan Oleh Kepala Jurusannya Atau Kepala Kompetensi Kaliannya Baru Nanti Diserahkan Ke TU Lalu Nanti Baru Disampaikan Persetujuannya Dari Kepala Sekolah Mungkin Itu Yang Dari Untuk Pengadaan Alat Kemudian Untuk Peminjaman Alat Di Laboratorium Itu Untuk SMK BLK Itu Dia Punya Yang Namanya POM Peminjaman Jadi Siapa Saja Yang Ingin Meminjam Itu Akan Di Data Jadi Misal Dari Kelas Ini Minjam Alat Stabilizer Nanti Di Data Alat Alat Apa Dan Kodenya Berapa Kemudian Waktu Kemarin Sempat Ngecek Dan Nanya Nanya Karena Kebetulan Di SMK BLK Laboratorium Itu Baru Dipindahkan Jadi Untuk Inventaris Itu Masih Belum Tersusun Rapi Jadi Masih Sedikit Tertumpuk Karena Baru Pemindahan Pemindahan Laboratorium Yang Baru Sementara Laboratorium Yang Lama Itu Digunakan Untuk Jurusan Lain Jadi Untuk Yang Itu Belum Bisa Saya Terangkan Sepenuhnya Baru Beberapa Gambaran Disampaikan Oleh Pak Zaki Waktu Wancara Berlangsung Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Dari Rakan Yang Lain Kalau Ada Ingin Menyampaikan Atau Menambahkan Silahkan Ya Izin Menambahkan Prosedur Pengadaan Atau Pemindahan Alat Dimana Untuk Prosedur Pengadaan Alat Ini Kan Tidak Sementara Ayo Kita Mengadakan Atau Membeli Alat Atau Meminjam Alat Jadi Harus Hawat Prosedur Prosedur Yang Sudah Ada Dalam Ini Apa Namanya Di SMK Belka Tadi Seperti Kenapa Diadakannya Pengadaan Kemudian Kenapa Diadakannya Pemijaman Dan Untuk Alasan Alasannya Juga Harus Jelas Jadi Tidak Hanya Untuk Meminjam Ataupun Membeli Alat Mungkin Itu Yang Ditambahkan Di Ayo Baik Terima kasih Jawabannya Namun Pada Pengadaan Alat Itu Tadi Kan Prosedur Itu Di List Untuk Itu Pengadaannya Apakah Dia Dilakukan Selama Ada Jangka Waktunya Kayak Satu Tahun Atau Ketika Alat Itu Rusak Baru Alat Itu Diajukan Untuk Diadakan Di Laboratorium Ya Itu Sesuai Dengan Keadaan Jadi Sesuai Dengan Keadaan Dalam Jangka Waktu Kita Di SMK BLK Ini Sekitar Satu Tahun Dimana Untuk Jangka Satu Tahun Terdapat Pengecekan Berkala Dan Tidak Hanya Setahun Ataupun Satu Bulan Terdapat Pengecekan Alat Jadi Semisal Memang Ada Yang Rusak Semisal Belum Ada Masa Pengadaan Kita Mencoba Untuk Memperbaiki Baik Terima kasih Jawabannya Atas Kelompok 6 Kelompok 6 Kelompok 6 Yang moderatornya Kelompok 1 Terima kasih Atas pertanyaan Dan tanggapannya Saya harap Setiap Masiswa Menyimak Tadi Presentasi Dari Kelompok 6 Nanda Apakah Hadir Stand Stand by Ronaldo Ronaldo Tadi dimana Observasi Kelompok 6 Observasi Kelompok 6 Ke mana Isin Jabu Di SMK BLK Apa itu BLK 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 Putri Boleh dibantu Putri Pratiwi Apa itu BLK Binalatikarya Binalatikarya Oke Binalatikarya Putri Tadi ada Kompetensi Keahlian Yang ada Di BLK Apa saja Boleh Atau tidak Apa saja Ada berapa Kompetensi Keahlian Yang ada Di BLK Putri Bisa menjawab Bisa Bu Ya Ada berapa Ada 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 Lima Boleh Dilanjutkan Oleh Sabita Sabita Hadir Sabita Tidak Ada Dika Hadir Bu Ya Dika Tadi kan disampaikan oleh Kelompok 6 Ada beberapa Ruang Yang mereka Observasi Apa saja Yang ada Di lab Komputer SMK BLK Ada Ruang Laboratorium Sama Ruang penyimpanan Dan Instruktur Ya Oke Ada ruang penyimpanan Dan instruktur Kemudian ada Ruang Laboratorium Oke Kemudian Dhani Hadir Kedera Lutfi Hadir Oke Lutfi Tadi ada Disampaikan Kita lihat Tabel Untuk Sarana Dan Prasarana Di SMK BLK Tersebut Ada Keterangan BKR R Kira-kira Kira-kira Tau gak Lutfi Itu Apa BKBR Atau B Sorry Atau K Ingat Ditampilkan Tadi Dalam bentuk Ke Lutfi Tau gak Itu Maksudnya Apa Kurang Tau Oke Boleh Dibantu Oleh Kelompok 6 Adiska Maksudnya Apa BKB Dan R Itu Iya Bu Untuk B Itu Ada Baik Untuk KB Itu Kurang Baik Dan R Itu Rusak Oke Baik Kurang Baik Dan Rusak Tetapi Kalau Tadi Kita Lihat Belum Ada Keterangannya Ya Jadi Nanti Di Laporan Tolong Ditambahkan Gimana Itu Ada Ceklisnya Maksud Saya Keterangan B Itu Apa KB Itu Apa Bagi Yang Awam Tidak Tahu Itu Artinya Kan Kalau Tidak Diberi Tambahan Penjelasan Oke Kemudian Erlina Hadir Hadir Bu Erlina Dari Erlina Sendiri Kira-kira Dari Observasi Kelompok 6 Masukan Apa Yang Erlina Berikan Kepada Kelompok 6 Kira-kira Apa yang Perlu Ditambahkan Terkait Laporan Yang Akan Dilaporkan Nanti Dari Hasil Presentasinya Apa Apa yang Perlu Ditambahkan Mungkin untuk Masukkan Untuk Masukkan Itu Di bagian PPT Bisa Ditambahin Waktu Dan Tempat Di mana Lokasinya Biar Lebih Jelas Dan Tujuan Dari Observasi Itu Apa Mungkin Itu Dari Saya Oke Terkait Waktu Dan Tempat Di PPT Kalau Dilaporan Karena Ini kan Nanti Proyek Akhirnya Dalam Untuk Laporan Boleh Tambahkan Oleh Ilham Ilham Fajri Standby Fitrah Fitrah Boleh Menambahkan Kira-kira Masukan Untuk Kelompok 6 Apa yang Akan Dilaporkan Ditambahkan Di Laporan Silahkan Oke Kalau Dari Saya Mungkin Terkait Di Laporan Mungkin Yang Perlu Ditambahkan Itu Terkait Dengan Pengadaan Alat Dan Pengajuan Alat Laboratorium Lalu Mengenai Bagaimana Mekanisme Alat Yang Rusak Apakah Diperbaiki Terlebih dahulu Atau Bagaimana Mungkin Di laporan Bisa Dijelaskan Lebih rinci Seperti itu Kalau dari Saya Seperti itu Oke Baik Terima kasih Fitrah Itu tambahan Bagi Kelompok 6 Mohon Untuk Dicatat Jadi Setiap Mahasiswa Termasuk Kelompok Lainnya Yang belum Presentasi Harus Disesuaikan Laporan Yang akan Dilaporkan Sebagai Projek Akhir Nanti Kemudian Tambahannya Tadi Dari Kelompok 6 Untuk Kompetensi Keahlian Boleh Dilaporkan Kemudian Ruang Lab Tambahkan Juga Yang sudah Dilaporkan Apa Saja Alat Alatnya Dan Kondisinya Ditambahkan Keterangannya Termasuk Masukan Dari Temannya Kemudian Tadi Dari Presentasi Kelompok 4 Di SMK 2 Mei Di sini kan Betul SMK Swasta Terkait dengan Pertanyaan Aziz Bagaimana Pengolahan Limbahnya Pasti Berbedakan Antara Sekolah Yang Suasa Dengan Negeri Kalau Negeri Mungkin Itu punya Pemerintah Tidak Sembaran Kita Buang Atau Jual Bagaimana Bagaimana Limbahnya Apakah Dikomunikasikan Ke Pihak Kayasan Atau Seperti Apa Itu Juga Bisa Menjadi PR Untuk Kelompok 4 Mencari Untuk Menggali Dilaporkan Kemudian Untuk Peralatan Yang Lengkap Apakah Sudah Lengkap Peralatannya Nah Kalau Kita Lihat Tadi Dari Gambarnya Masih Ada Yang Belum Dilaporkan Oleh Kelompok 4 Sekilas Tadi Kita Sarana Prasarana Yang Ada Di Lab Komputer Jadi Secara Detail Tolong Nanti Di Laporan Itu Benar Tidak Hanya Seperangkat Komputer Mouse Monitor Tidak Seperti Itu Tapi Yang Memang Sudah Kalian Fotokan Kalian Observasi Apa Saja Yang Ada Di Lab Komputer Tolong Di Data Di List Termasuk Di Laporannya Itu Untuk Kelompok Yang Lainnya Juga Terima Kasih Untuk Kelompok Presentasi Mohon Untuk Disiapkan Laporan Akhirnya Tidak Hanya Kelompok 4 Dan 6 Tetapi Kelompok Lainnya Juga Minggu Depan Sudah Siap Dalam Bentuk Hard File Seperti Itu Dan Bersiap Kelompok 5 Dan Kelompok 2 Presentasi Yang Akan Menjadi Moderator Adalah Kelompok 3 Dan 4 Oke Rekan Rekan Mahasiswa Sampai Sini Ada Ingin Menambahkan Ibu Ijin Silahkan Nisa Tadi kan Dapat saran Dari Sipra Untuk Berita Tambahkan Untuk Yang Kelompok Dur Nanti Itu Memang Dari Kami Yang Membuat Seperti Contoh Sop Atau Bagaimana Bagaimana Mekanismenya Itu Tambahkan Oke Tambahkannya Sesuai Dengan Yang Ada Kondisi Di Sana Di SMK BLK Seperti Apa Gitu Ya Kan Yang Ditanyakan Untuk Pengajuan Alat Mekanisme Pengadaan Dan Pengajuan Alat Yang Dilakukan Di Sana Seperti Apa SOP Atau Mekanisme Alat Rusak Juga Tadi Tanyakan Jadi Bukan Kita Buat Bukan Kalian Buat Saya Ambil Dari Google Tetapi Memang Yang Real Dilakukan Di SMK Tersebut Gitu Ya Nisa Ada Lagi Terima kasih Nisa Jika Tidak Ada Lagi Yang Ditanyakan Kita Akhiri Pertemuan Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Saya Harapkan Minggu Depan Lebih Aktif Rekan-rekan Mahasiswa Yang Presentasi Sudah Siap Kemudian Yang Menyimak Dan Bertanya Juga Harus Siap Jadi Ada Interaksi Dua Arah Untuk Pelaksanaannya Kita Komunikasikan Lebih Lanjut Nanti Di WA Group Terima kasih Semuanya Kita Akhiri Mohon Kesedihan Imam Untuk Menutup Kita Di Dalam Doa Baik Ibu Dan Rekan-rekan Semua Sebelum Kita Mengakhiri Perkulian Pada Sore Hari Ini Langkah Baiknya Kita Berdoa Menurut Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Berdoa Dipersilakan Cukup Oke Terima kasih Imam Terima kasih Semua Rekan-rekan Mahasiswa Sampai jumpa Minggu depan Selamat sore Tetap Semangat Selamat sore Ibu Selamat sore Ibu Terima kasih Selamat sore Ibu Selamat sore Sampai jumpa Selamat sore